oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya apa kabar selamat pagi teman-teman semuanya nah hari ini jumat nah ini kita kembali lagi nih hunting di jalan bypass tepatnya di pulnya sembodo dan jatra ya nah kali ini kita huntingin lagi nih keberangkatan di sembodo PT semesta bulu transindo tujuan jauh berita baik bandung di jalan bypass tepatnya di depan masjid jamiatul jalan bypass kota padang nah ada berapa unit untuk sembodo keberangkatan hari ini jumat nah seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini nah biar gak penasaran yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like komen share dan subscribe oke terima kasih selamat menonton nah ini kita lagi menunggu kedatangan armada sembodo yang datang dari arah lubuk pasir oke nah inilah dia selesai pada pagi hari ini di pul jatra dan sembodo yang ada di jalan bypass kota padang dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada sembodo nah hari ini kita belum tahu nih armada sembodo yang mana yang berangkat nah ini kita masih menunggu kedatangan armada sembodo nah ini dia masuk armada sembodo yang datang dari arah lubuk pasir 95 pariyaman pawokambab di kota padang se907 dengan julukan almuhaimin eksekutif plus seat 27 lagres nah ini bus di parkirkan dulu dan bersiap-siap menaikkan barang-barang penumpang yang barang-barang penumpang dan para penumpang yang naik dari pul sembodo jalan bypass kota padang nanti kita coba masuk ke dalamnya nah yuk sekarang kita coba masuk dulu nih ke dalam kabin bus sembodo eksekutif plus seat 27 nah inilah dia para penumpang yang naik dari arah lubuk pasir 95 pariyaman pawokambab dan ini para penumpang yang naik dari pul sembodo jalan bypass lagi menaikkan barang-barangnya ke dalam bagasi okelah kita keluar dulu ya nah itu dia para penumpang yang naik dari arah lubuk pasung sunglimau pariyaman pawokambab nah jadi hari ini informasinya ada dua unit ya yang berangkat dari sumatera barat menuju jambodetabek bandung nah untuk yang berangkat eksekutif plus dan juga suite kombi ya nah untuk suite kombi itu setara wanya dari payakumpul ya kalau gak salah ya nah ini hari ini penumpang yang naik dari pul padang kebanyakan yang naik di kelas suite kombi ya karena peminat suite kombi ini lagi banyak nih dan lagi rame nih kadang bisa jadi keberangkatan seharinya ada tiga unit ya dua suite kombi dan satu eksekutif nah jadi hari ini hanya berangkat sembodo dua unit dari sumatera barat menuju jambodetabek band nah ini para penumpang sebagian sudah pada naik ke dalam kabin bus sembodo SD907 dengan hundukan almuhaimin nah ini infonya hari ini penumpang hampir full suite yang dari arah lubuk basung penglima pariyaman pahu kambah dan juga penumpang yang naik dari padang nah oh iya untuk yang bertugas hari ini bukan pramugari melainkan pramugara nah ini gak tau nih kemana pramugarinya apakah di rolling atau gimana ya nah ini sebentar lagi bus akan diberangkatkan menuju terminal barisolo dan langsung menuju jambodetabek banding oke lah kita tunggu aja nih keberangkatan sembodo se907 yang bertugas seharinya nah untuk fasilitas yang ada di dalam bus sembodo yang kelas executive plus suite 27 ini cukup lengkap ya ada fasilitas moving area di stannister dan port usb di setiap bangku bantal selimut dan juga ada fasilitas pramugara dan pramugari dan juga free satu kali snack dalam satu kali perjalanan dan juga free pocer makan sebanyak Rp30.000 ya nah untuk harga tiket di harga Rp750.000 nah kemarin kita udah cobain ya dari Jakarta menuju ke kota Padang sih udah lama sih videonya nah silahkan di tonton trip report bersama Sembodo SA908 nah silahkan buat teman-teman yang ingin merasakan kenyamanan dari bus Sembodo Baiklas Eksekutif Plus dan juga Sweet Kombi silahkan ya nah ini busnya sangat recommended sekali di Rute Sumbar Jabodetabek Bandung nah kemarin kita udah bikin ya trip report yang kelas Eksekutif Plus Street 27 nah untuk sekombinya kita belum ada bikin ya kalau ada kesempatan nanti kita bikin trip report kalau ada kesempatan ya nah ini sang driver lagi di dalam pul lagi murus serat jalan dan kru masih menaikan barang penumpang yang naik dari pul padang ini nah sebentar lagi bus akan diberangkatkan menuju Jabodetabek Bandung oke lah kita tunggu aja ya sebentar nah ini sebentar lagi bus Sumbodo SE907 dengan menjelukan Al-Muhaimin akan diberangkatkan menuju Jabodetabek Bandung oh ya bus Sumbodo ini dia lintas timur ya sama seperti bus Sumbar lain ya untuk pemerintiannya ada tiga kali ya nah kemarin kita udah cobain yang kelas eksekutif plus trip 27 SE908 penumpang hari ini hampir full seat ya nanti bakalan bertambah di terminal Bareso oke kita tunggu ya sebentar lagi bangkat nah ini pramugara lagi mengecek dan mengapsen para penumpang yang naik dari pul Sumbodo jalan bypass kota Padang takutnya nanti ada yang ketinggalan ya jadi sebelum berangkat busnya di absen dulu penumpang yang naik dari pul Sumbodo Padang nah ini ada keluarga penumpang yang lagi menunggu keluarganya berangkat menuju keperantauan nah ini sebentar lagi akan diberangkatkan menuju Jabodetabek Bandung nah buat teman-teman yang ingin mencobai unit Sumbodo Eksekutif Plus silahkan nih cobain gimana sensasinya naik bus Sumbodo Eksekutif Plus ini sangat recommended ya sangat nyaman sekali ini busnya nah ini driver Sumbodo sudah selesai mengurus surat jalan dan Pramugara sudah selesai juga mengabsin dan menghitung jumlah jumpang yang naik dari pul Padang ini nah ini bus akan berangkat menuju terminal Barethelok untuk mengambil para penumpang dan langsung gaspol menuju Jabodetabek Pandung nah ini penumpang sudah naik semua ke dalam kabin Sumbodo SE907 dengan julukan Al-Muhayni nah ini berangkat Sumbodo SE907 semoga selamat sampai tujuan nah oke teman-teman semuanya sekian dulu hanting kita di pul Sumbodo terima kasih dalam menonton video ini dan jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih tunggu video terbaru oke bye bye bang tati bang tati 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 Terima kasih telah menonton!